Pemirsa untuk keperluan identifikasi korban jatuhnya pesawat Line Air JT610, Tim Sargabungan telah mendirikan poskooperasi gabungan di Bandara Depati Amir, Bangkal Pinang, Bangka Belitung. Dan untuk mengetahui informasi terkini, di lokasi kita segera bergabung bersama dengan kontributor berita 1 Bangka Belitung, Joko Setiawanto. Joko, bagaimana situasi terkini di poskooperasi Sargabungan di Bandara Depati Amir, Bangkal Pinang saat ini? Ya Mbak Elisa, saat ini kondisi posko krisis center Bandara Depati Amir, Bangkal Pinang masih dipenuhi personil gabungan yang terdiri dari Basarnas, Tagana, TNI Polri maupun instansi terkait. Berdasarkan rapat terakhir tim gabungan, seperti yang disampaikan Kepala Basarnas Babel, Danang Tihan Doko, mulai saat ini posko krisis center Bandara Depati Amir akan difokuskan pada persiapan penyebutan jenazah para korban. Pasca ditemukan dan diidentifikasi nanti. Berkait teknik penjemputan, akan menyesuaikan dengan proses pemulangan jenazah korban. Apakah akan dipulangkan secara serentak atau dipulangkan secara parsial. Dan untuk memudahkan koordinasi pemulangan jenazah dengan pihak posko post-mortem di Jakarta, Pemprov Babel juga sudah memberangkatkan 7 orang relawan untuk berkoordinasi ke Rumah Sakit Polri Kramatjati. Berikut penyataan Kepala Basarnas Babel, Danang Tihan Doko. Untuk mempermudah dan mempercepat proses pengumpulan data antemortem, posko DVI yang juga berada di posko Bandara Depati Amir ini, baru saja mendapatkan tambahan personil yang diperbantukan dari Polda, Sumatera Selatan. Yang berjumlah 6 orang yang terdiri dari tim DVI Polda, Sumatera Selatan. Dan hingga saat ini, sudah terkumpul 41 data antemortem dari penumpang Lion Air JT610, dan sebagian sudah dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramatjati, untuk membantu proses identifikasi korban. Berikut pernyataan KB Dr. Spolda Babel, AKBP Dr. Ahmad Kauzi. Hari ini, tadi, hari, kita kedatangan di Jai Polda, Sumatera Selatan. Sebanyak 6 orang, itu tadi dari Satu Bukit dan... Selamat menikmati.